Selamat ulang tahun Pak SBY, 75 tahun bukan hanya cantik angkanya, tapi tentu 75 tahun itu merupakan sebuah perjalanan kehidupan yang panjang yang telah Bapak lalui dengan penuh suka cita, suka duka, jatuh bangun, kadang menghadapi ujian, tantangan arah melintang, tapi Bapak telah membuktikan dengan nilai-nilai yang luhur, dengan karakter yang kuat, dengan niat dan tujuan yang baik Bapak bisa menjadi salah satu putra terbaik bangsa ini Dan tentunya semua itu kita jadikan sebagai acuan dan juga pelajaran berharga bagi keluarga besar Partai Demokrat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah Tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena sampai dengan hari ini Dan insya Allah seterusnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, kebersamaan dalam rumah besar yang kita cintai dan kita banggakan Partai Demokrat Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Orang tua kita, guru kita, dan tentunya yang kita harapkan bisa terus mendoakan, mengayomi, dan mengawal perjuangan Partai Demokrat ke depan Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada yang berbahagia, yang berulang tahun hari ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Selamat ulang tahun Pak SBY 75 tahun Bukan hanya cantik angkanya Tapi tentu 75 tahun itu Merupakan sebuah perjalanan kehidupan yang panjang Yang telah Bapak lalui dengan penuh suka cita Suka duka Jatuh bangun Kadang menghadapi ujian, tantangan Aral melintang Tapi Bapak Telah membuktikan Dengan nilai-nilai yang luhur Dengan karakter yang kuat Dengan niat dan tujuan yang baik Bapak bisa menjadi salah satu putra terbaik bangsa ini Dan tentunya Semua itu kita Jadikan sebagai Acuan Dan juga pelajaran berharga Bagi keluarga besar Partai Demokrat Saya juga ingin menyapa Para senior, para sesepuh yang Berkenan hadir Saya lihat disini juga banyak Para pendiri Partai Demokrat Bersama-sama Bapak SBY ketika itu Bersama Bapak Fenceru Mangkang Yang sampai dengan hari ini Ada, tidak kemana-mana Dan setia bersama Partai Demokrat Terimalah, terima kasih kami Penghormatan kami Kepada para senior dan sesepuh Yang luar biasa Tidak ada kami semua Bapak Ibu Jika Para senior, para sesepuh Tidak membuka jalan Tidak memberikan ruang Tidak memberikan pengayuman Kepada generasi penerus Partai Demokrat Hari ini dan ke depan Oleh karena itu Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Yang sekeras-kerasnya Kepada para senior kita Ada Bapak E.E. Mangindaan Ada Bapak Sarif Hasan Ada Bapak Andi Malarangeng Ada Bapak Jafar Habsah Pak Nahrowi Ramli Ibu Indrawati Sukadis Ibu Melani Suharli Ada Ibu Titi Budi Sampor Budi Santoso Salam untuk Profesor Semoga sehat selalu Prof Budi Yang selalu kita doakan Semoga Panjang usia Dalam kesehatan dan keberkahan Pak Sarjan Tahir Pak Guntur Sasono Para pejabat teras Yang selama ini juga mengawal Perjuangan Partai Demokrat Ada Bang Hinca Panjaitan Ada Bang Beni Kaharman Dan tentunya Sekjen dan Bendum Yang saya cintai dan banggakan tepuk tangan Untuk Sekjen dan Bendum kita Adikku Tercinta Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mas Edi Baskoro Hidoyono Yang mengawal perjuangan kita di Senayan Dan tentunya Para anggota fraksi lain Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Mana anggota fraksi Partai Demokrat Tetap senyum Walaupun ada yang tidak terpilih lagi Tidak berakhir Dalam politik kita bisa mati berkali-kali Bisa hidup lagi Tetap semangat semuanya Siap semuanya Istriku Tercinta Ketua Serikandi Partai Demokrat Dan para Serikandi Mana suaranya Serikandi? Para Ketua Orsap Mana Orsap? Hadir? Masih setia? Jangan kemana-mana Tempat lain mungkin lebih megah Tempat lain mungkin lebih gemerlak Tapi rumah kita disini Ini rumah kita Bersama-sama kita berjuang Untuk bisa mengabdi Pada masyarakat bangsa dan negara Bapak Ibu sekalian Yang saya muliakan 23 tahun perjalanan Partai Demokrat Tentu Dengan warna yang khas Bukan hanya kita menggunakan Seragam biru kebanggaan ini Tapi warna kita khas Kita punya karakter Kita punya kepribadian Kita punya pilihan dan jalan politik Yang insya Allah Lurus dan baik Ini yang diajarkan oleh Pendiri Partai ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Tanpa harus dibukukan Dalam sebuah buku putih Atau doktrin SBY Untuk Partai Demokrat Tapi saya rasa kita tidak Asing dengan ajaran-ajaran Dan implementasi Nilai-nilai yang sekali lagi Penuh dengan Nilai yang baik Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Jangan pernah Mundur Dari nilai-nilai politik yang baik itu Kita jaga Semangat kita Sebagai partai Untuk bisa terus Mewujudkan harapan Dan aspirasi rakyat Tagline Tema besar tahun ini 23 tahun Partai Demokrat Untuk Rakyat Lanjutkan pembangunan Tingkatkan kesejahteraan Di mimbar ini Satu tahun yang lalu Siapa yang hadir waktu itu? Ada yang hadir disini Bersama saya? Hadir langsung? Tadi ada cuplikannya Dalam video singkat tadi Di tempat ini Tahun lalu Kita menyampaikan bahwa Demokrat Saat itu baru saja Menghadapi sebuah ujian besar Setelah berikhtiar Setelah berikhtiar Sekian lama Ketika itu Kandas Banyak hal yang Di luar kontrol kita Dan saya mengatakan Ketika itu Mari kita ambil Pelajaran berharganya Tidak mungkin Tuhan Membuat skenario itu Tanpa alasan Buat kita Tidak mungkin Tidak ada hal kebaikan Di balik itu semua Dan ternyata benar Bukan hanya Ketika itu Kita bisa segera Move on Dari situasi yang tidak Menguntungkan Secara politik Ketika itu Apalagi di Masa-masa Masa-masa Injury time Sebelum kita Masuk ke dalam Babak penting Pemilu Tetapi ternyata Sekali lagi Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Begitu baik Dan justru Memberikan kasih sayangnya Kepada kita Dan kita diberikan Jalan Untuk bisa Menjadi bagian Dari perjuangan Dan kemenangan Bapak Prabowo Subianto Sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Mendatang Dan atas Keteguhan Hati Dan juga Kesabaran Kita semua Setelah Lebih dari Sembilan tahun Kita berada Di luar Pemerintahan Bisa dikatakan Sebagai oposisi Kemudian Setelah Pemilu Setelah 14 Februari 2024 Kita mendapatkan Amanah Dan peran sejarah Untuk kembali Ke pemerintahan Nasional Itu juga Harus kita syukuri Berbicara Masa lalu Berbicara Masa sekarang Dan tentunya Kita Mempersiapkan diri Untuk masa depan Lima tahun ke depan Bapak Ibu sekalian Perjuangan Demokrat Tidak berubah Dimanapun kita berada Di luar Pemerintahan Apalagi Saat ini Sebagai bagian Dari Pemerintahan Nasional Kita ingin Pemerintahan Hari ini Bisa Menuntaskan Tugas-tugas Dan Mencapai target-targetnya Tapi kita berharap Pemerintahan Kedepan Juga Memiliki Starting point Untuk bisa Lepas landas Lagi Dengan semakin Baik Oleh karena itu Demokrat Hari ini Harus serius Mengawal Proses transisi Yang Penting Untuk kita Jalani bersama Insya Allah Lima tahun ke depan Peran kita Semakin Dinantikan Oleh masyarakat Dan kita Bisa semakin Berbuat Untuk rakyat Sekali lagi Mari Dengan semangat Memberingati ulang tahun Ke 23 tahun ini Demokrat Untuk rakyat Lanjutkan Pembangunan Tingkatkan Kesejahteraan Demikian Ada apa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang telah berkenan hadir Sebetulnya Kalau saya boleh Saya sampaikan sedikit Pengumuman Seyogianya Kita ingin Menyelenggarakan Acara yang Mungkin lebih besar Tetapi Kebetulan Tanggal yang kita Rencanakan Ini sekaligus Saya memberikan Penjelasan Dan pengumuman Alhamdulillah Orang tua kita Bapak Susilo Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Mendapatkan Sebuah kehormatan Diundang Dan diminta langsung Oleh Bill Gates Untuk hadir Sebagai salah satu Tokoh Di New York Amerika Serikat Dalam rangka Perang melawan Malaria sedunia And Malaria Summit Tentu kita berbangga Karena beliau Walaupun usianya 57 Panara berapa 73 Walaupun Pak SB 75 tahun Yang ngundang Masih banyak Dan dunia internasional Luar biasa Kita doakan Semoga beliau sehat Panjang usia Dan dapat terus Berperan Di tingkat nasional Dan bahkan dunia Ini kebanggaan Dan kehormatan Oleh karena itu Waktunya tidak Pas Nanti kita cari Waktu yang lain Untuk bisa Lebih rame-rame lagi Tapi tidak Tidak apa kan Kita bikin acara disini Nyaman gak disini Dimana ini Rumah kita sendiri Terima kasih sekali lagi Semoga Bapak Ibu sekalian Dalam keadaan Sehat walafiat Dan seterusnya Dapat terus mengabdi Untuk Partai Demokrat Masyarakat Bangsa Dan negara Yang kita cintai Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih